Arus mudik Lebaran Idul Fitri 2024 Badan Narkotika Nasional, BNN, Kabupaten Tuban, menggelar tes urin untuk para sopir angkutan umum Lebaran yang melintas di jalur nasional Pantura Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan ini digelar dalam rangka memberikan rasa nyaman dan aman untuk pemudik Lebaran yang menggunakan jasa angkutan umum. Suasana berbeda terlihat di depan terminal Kambang Putih, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Angkutan umum yang melintas mulai dari angkutan kota, minibus hingga bus diberhentikan oleh petugas. Sejumlah sopir diminta turun untuk mengikuti tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban. Tes urin ini diikuti sedikitnya 45 pengemudi angkutan umum yang melintasi jalan Pantura Tuban, hasilnya seluruh sopir maupun kondektur dinyatakan negatif narkoba. Meski demikian sejumlah sopir atau penumpang angkutan umum sempat kaget saat diberhentikan oleh petugas yang berjaga di tepi dan tengah jalan untuk mengikuti tes urin secara mendadak. Mereka juga dimintai kelengkapan surat kendaraan serta kartu identitas. Dari mana mau ke mana tadi? Dari Kabupaya mau ke Brodong ambil ikan dari ikan ke Tipei Brodong. Terus diberhentikan tadi, tahu nggak Pak? Kenapa? Ya nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu? Tidak tanya di sini. Kan biasa, biasa. Biasanya kan ada operasi, operasi yang saya perkembili. Saya kira gitu. Nah, nggak saja operasi apa ini. Pasti urin itu ya? Iya. Untuk hasilnya gimana Pak tadi? Alhamdulillah. Aman. Selain melakukan tes urin terhadap sopir, BNNK Tuban juga memberikan himbawan kepada penumpang angkutan umum lebaran, serta melakukan pengecekan barang bawaan penumpang yang berada di bagasi. Di hari ini, kami dari BNNK Tuban bersama istri kota terkait dari Polres, Ponsek, kemudian dari POM, BNK Kelubungan, ini melaksanakan potensi platik bersinar bersih tanpa narkoba bagi penurit alam akutan umum. Yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan hidup di jalan. Tentunya itu ya menjadi harapan kita sesuai arahan timpinan kemarin sore dalam rapim nasional, bahwa kita harus melaksanakan deteksi dini di para pengemudi untuk bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pada hari ini, pagi ini kita telah melaksanakan sebanyak 45 pengemudi, Alhamdulillah 45 itu semua hasilnya negatif, dan masyarakat bisa melaksanakan udik dengan aman, insya Allah, di dalam perjalanan. Pelaksanaan tes urin ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban, saat arus mudik Lebaran 2024. Petugas menghimbau agar para sopir angkutan umum Lebaran tidak sesekali menyalahgunakan narkoba, karena bisa membahayakan diri sendiri dan penumpang kendaraan. Dari Tuban, Jawa Timur, Rico Octavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!